Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladhi hadana lil'iman wal'islam Wa ja'alana min ummati sayyidil anam Sayyidina wa maulana Muhammad Khayri hadin wa khayri imam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi Watubba'ihim bi ihsan ila yawmi liqaih Amma ba'du faya'ibadallah usikum khususan usi nafsi bitaqwa Allah Faqad fazal muttaqun Qala Allahu tabaraka wa ta'ala A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanal ladhi asra bi'abdihi Laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Sadaqallahul aliyul azim Para jamaah yang mulia Khususnya keluarga besar masih jami al-asyikin Dan para panitia juga pendukung acara yang agung ini Dan terkhusus pula para ulama Yang kita cintai Yang kita banggakan Dan juga aparat pemerintahan daerah Yang abu ya hormati Yang mudah-mudahan kita semua Melalui majelis yang agung ini Kita mendapatkan limpahan Kasih sayangnya Allah Limpahan barokah dari Allah Juga limpahan ni'mat Rizki Karunia dari Allah Dan semoga Segala dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah Derajat kita ditinggikan oleh Allah Dan kita semua Dan segenap muslimin muslimat Dimanapun berada Diselamatkan Dan dijaga Dari segala musibah Dari segala fitnah Dari segala kerugian Dari kehinaan Dari Kesesatan Dari segala kejelekan Zahir dan batin Di dunia dan di akhirat Dan semoga kita semua Dengan Mengagungkan Beginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini Kita mendapatkan syafaat Dan perhatian khusus Dari Nabi kita Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Kelak yaum al-kiyamah Para jamaah yang mulia Bahwa kita umat Islam Dan orang-orang yang beriman Semua meyakini Sayakin-yakinnya Kepada Diisrohkannya Dan dimi'rajkannya Nabi kita semua Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wasallam Meyakini Kepada Kebenaran Apa yang Allah Firmankan Dalam Kur'annya Yang mana Allah Ta'ala Sendiri Yang mengkisahkan Tentang Mengisrohkan Kekasihnya Teragung Sayyiduna wa maulana Muhammad Sallallahu alihi wasallam Dalam surat Isra Dan Memi'rajkannya Seperti yang Allah Nyatakan Dalam surat An-Najmi Keyakinan ini Menjadi Kegembiraan Dan Menjadi Kebanggaan Bagi kita Umat Kangjung Nabi Muhammad Sallallahu alihi wasallam Bagi kita Hamba-hamba Allah Dan Keyakinan Kita Ini Menjadi Harapan Yang Pasti Ketika kita Menghadapi Segala Problem Dalam Hidup Baik hidup Di dunia Lalu hidup Di alam Barzah Lalu hidup Di akhirat Apa Hubungannya Keyakinan Kita Dengan Kejadian Isra Dan Mi'raj Nabi Kita Sallallahu Alihi Wasallam Yang Pertama Bahwasannya Kejadian Isra Mi'raj Ini Adalah Penguatan Dari Allah Melalui Pembuktian Isra Mi'raj Ini Bahwasannya Kita Ini Hamba Allah Yang Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Yang Kita Sembah Adalah Allah Yang Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Kata 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 Lain Tuhan Kita Semua Yang Hak Adalah That Yang Memiliki Segenap Sifat Kesempurnaan Dari Kemah Kemah Suci Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Allah Membuktikan Kekuasaannya Dan Kehendaknya Yang Tidak Terbatas Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa Memindah Mindahkan Kebiasaan Sebagian Ciptaannya Kepada Kebiasaan Ciptaan Yang Lainnya Memindah Mindahkan Kehidupan Dari Satu Alam Yang Menjadi Tradisinya Ke Alam Yang Lain Memindah Mindahkan Dari Situasi Kondisi Yang Biasanya Kepada Situasi Kondisi Yang Tidak Lazim Yang Tidak Biasa Seperti Halnya Allah Menempatkan Ciptaannya Pada Kebiasaannya Masing-masing Yang Allah Ciptakan Yang Allah Kehendaki Bahwa Situasi Kondisi Dan Kehidupan Manusia Ini Dibungkus Oleh Allah Dengan Adatnya Masing-masing Manusia Punya Kebiasaan Kemanusiaannya Jin Punya Kebiasaan Kejinannya Setan Punya Kebiasaan Kesetanannya Malaikat Punya Kebiasaan Kemalaikatannya Binatang Punya Kebiasaan Kan Pada Kebinatangannya Dan Ini Juga Tidak Sama Macem-macem Dalam Pase Kehidupan Manusia Saja Kebiasaan Sudah Berubah Rubah Dimana Dulu Zaman Alam Arwah Sebelum Jasad Diciptakan Kehidupan Manusia Di Alam Ruh Dibungkus Dengan Adatnya Di Alam Situ Di Tempat Itu Lalu Allah Pindahkan Dalam Kebiasaan Yang Berbeda Situasi Kondisi Yang Berbeda Allah Menciptakan Jasad Lalu Ruh Dimasukkan Ke Jasad Kan Dan Allah Ta'ala Juga Membungkus Kebiasaan Jasad Sebelum Ruh Ini Dimasukkan Di Dalam Rahim Ibu Ini Dibungkus Dengan Adatnya Lalu Allah Masukkan Ruh Kepada Jasad Kita Di Dalam Rahim Ibu Kita Dan Kita Hidup Di Dalam Rahim Begitulah Adat Kehidupan Kita Saat Itu Lalu Allah Pindahkan Kepada Kehidupan Dunia Yang Jauh Berbeda Dengan Kehidupan Di Alam Rahim Seperti Jauh Perbedaannya Dengan Kehidupan Di Alam Ruh Berpindah Dari Adat Kepada Adat Yang Berbeda Berpindah Dari Alam Kepada Alam Yang Berbeda Berpindah Dari Situasi Kondisi A Kepada Situasi Kondisi B Dan Seterusnya Yang Berbeda Beda Waktu Kita Di Alam Rahim Kita Hidup Di Dalam Air Di Dalam Sperma Maha Kuasa Allah Jawab Yang Keras Maha Kuasa Allah Kita Dulu Hidup Cuma Ruh Saja Tanpa Jasad Maha Kuasa Allah Allah Ciptakan Jasad Kita Sebelum Dikasih Ruh Dari Sperma Lalu Membentuk Menjadi Daging Kan Allah Gedekan Allah Bentuk Kan Maha Kuasa Allah Lalu Dari Alam Ruh Ruh Ini Allah Masukkan Kepada Jasad Ini Yang Tidak Biasanya Karena Kehidupan Ruh Saja Tanpa Jasad Akan Berbeda Dengan Kehidupan Ruh Di Dalam Jasad Allah Maha Kuasa Kita Hidup Di Dalam Air Ketuban Masya Allah Kita Hidup Ya Kita Hidup Dan Kebiasaan Kita Saat Itu Ya Begitu Dikondisikannya Oleh Allah Allah Maha Kuasa Lalu Allah Pindahkan Kepada Kehidupan Baru Yaitu Kehidupan Dunia Andai Kata Kebiasaan Dalam Kehidupan Dunia Ini Lalu Kita Masuk Lagi Ke Rahim Ibu Tidak Kan Bisa Lalu Kita Masuk Kedalam Air Kepada Air Sperma Kedalam Air Ketuban Tidak Akan Mampu Allah Ini Kehidupan Ya Sebetulnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Memperlihatkan Kekuasaannya Dan Kehendaknya Lewat Segala Yang Allah Ciptakan Ini Yang Harus Ditafakuri Oleh Kita Semuanya Bagaimana Allah Menciptakan Bumi Bagaimana Allah Menciptakan Langit Bagaimana Allah Menciptakan Matahari Bulan Dan Sebagainya Yang Kita Bisa Menyaksikannya Yang Ini Menunjukkan Betapa Maha Sucinya Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Inilah Yang Allah Tegaskan Di Dalam Firmannya Ketika Allah Mengkisahkan Tentang Mengisrakan Kekasihnya Teragung Sayyiduna Maulana Muhammad Sallallahu Al-Alih 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 Mana Kejadian Israel Ini Allah Memperlihatkan Kekuasaannya Sepertimana Allah Telah Memperlihatkan Kekuasaannya Lewat Semua Ciptaannya Yang Ini Menunjukkan Maha Kuasanya Allah Maha Berkehendaknya Allah Maha Sucinya Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Siapa Siapa Yang Bisa Menciptakan Bumi Dan Langit Siapa Yang Bisa Menciptakan Matahari Dan Bulan Siapa Yang Bisa Menciptakan Tanah Air Tumbuh Tumbuhan Dan Buah Buahan Siapa Yang Bisa Menciptakan Api Udara Angin Siapa Yang Bisa Menciptakan Kegelapan Dan Terap Allah Pahami Oleh Kita Seperti Siapa Yang Bisa Menciptakan Diri Kita Siapa Yang Menciptakan Binatang Apakah Ada Manusia Sehebat Apapun Yang Bisa Menciptakannya Di Diri Kita Ini Banyak Macem Macem Ciptaan Allah Dimana Kalau Ditantang Semua Ilmuan Di Muka Bumi Adakah Yang Bisa Menciptakannya Bukankah Ini Bukti Atas Kemah Suciannya Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Jawab Bukankah Ini Bukti Atas Kehendak Allah Yang Mutlak Tidak Terbatas Jawab Ya Makanya Semua Alam Semesta Bertasbih Kepada Allah Sabbah Alillah Ya Sabbihulahu Kan Begitu Semua Ciptaan Allah Bertasbih Kepada Allah Yakni Semuanya Menyatakan Menyatakan Apa Menyatakan Kepada Kemah Suciannya Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Alias Semuanya Menyatakan Kepada Kemah Sempurna Allah Dengan Segala Sifat Kesempurna Inilah Makna Tasbih Ketika Kita Mengucapkan Subhanallah 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 Oleh sebab Itulah Salah Satu Hikmahnya Kalimat Tayyibah Subhanallah Alhamdulillah La ilah Allahu Akbar Dalam Tasbih Setelah Salat Allah Dahulukan Melalui Lisan Nabinya Dengan Mengucapkan Tasbih Dulu Sebelum Alhamdulillah Sebelum Allahu Akbar Tasbih Dulu Subhanallah Dulu Setiap Abis Salat Baca Subhanallah Dulu Sebelum Alhamdulillah Sebelum Allahu Akbar Apa Hikmahnya Karena Semuanya Keyakinan Yang hak Itu Diawali Dengan Mensucikan Allah Keyakinan Yang hak Itu Diawali Dengan Bertasbih Ya ini Meyakini Hati Kita ini Kepada Kemah Kemah Sucian Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Kenapa Karena Ibadah Apapun Keyakinan Siapapun Yang tidak Dilandasi Dengan Meyakini Kepada Kemah Sucian Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Terlebih Dahulu Maka Imannya Tidak Diterima Ibadahnya Tidak Tidak Diterima Oleh Allah Fahami Oleh Kita Semua Dan Keyakinan Kita Kepada Mahasucinya Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Ini Adalah Kegembiraan Dan Kebanggaan Kita Sebagai Hamba Allah Ini Adalah Harapan Yang Pasti Ketika Kita Menghadapi Segala Permasalahan Hidup Dari Dunia Sampai Barzak Sampai Akhirat Kenapa Karena Kita Adalah Hamba Allah Yang Mahasuci Dari Segala Sifat Kekurangan Lalu Kalau Kita Ini Hamba Allah Yang Mahasuci Dari Segala Sifat Kekurangan Pantaskah Kita Takut Tidak Makan Jawab Pantaskah Kita Sedih Ketika Kita Hilang Sebagian Daripada Apa Yang Allah Berikan Lalu Allah Ambil Lagi Lalu Kita Sedih Dengan Itu Semua Pantas Tidak Pantaskah Kita Takut Menghadapi Alam Mana Saja Yang Akan Kita Masuki Dimana Saja Kita Berada Dimana Kita Meyakini Allah Maha Ada Dimanapun Makhluk Ini Berada Dan Allah Siapa Allah Yang Maha Suci Yang Subhana Subhana Ini Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Saya Tidak Punya Tuhan Yang Kurang Saya Tidak Punya Tuhan Yang Lemah Saya Tidak Punya Tuhan Yang Buta Saya Tidak Punya Tuhan Yang Tuli Tapi Tuhan Saya Adalah Zat Yang Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Bukankah Ini Adalah Kebahagiaan Dan Kebanggaan Bagi Kita Bukankah Ini Adalah Harapan Pasti Bagi Kita Kita Punya Harapan Yang Pasti Bukan PHP Allah Makanya Kalimat Subhana Ini Penguatan Dari Allah Bagi Orang-orang Yang Beriman Fahami Oleh Kita Lalu Apa Hubungannya Kalimat Subhana Dengan Kisah Yang Allah Kisahkan Tentang Mengisrokan Kekasihnya Hubungannya Begini Diantara Hubungannya Adalah Bahwasanya Manusia Itu Walaupun Dia Beriman Kadang Dia Terkecoh Sehingga Keimannya Ini Jadi Jadi Salah Dalam Keimanannya Apa Yang Dimaksud Terkeso Begini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Semua Ciptaannya Dibungkus Dengan Adatnya Masing-masing Allah Maha Kuasa Allah Maha Kuasa Lalu Apakah Kalian Hamba-hamba Allah Yang Beriman Kepada Allah Yang Maha Kuasa Akan Punya Anggapan Bahwa Allah Tidak Kuasa Memindahkan Ciptaannya Dari Kebiasaan Yang Awal Kepada Kebiasaan Yang Lain Jawab Kuasa 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 Tidak Kuasa Apa Tidak Andai Kata Ikan Hidupnya Di Daratan Andai Kata Burung Hidupnya Di Dalam Air Andai Kata Manusia Terbang Tapi Oleh Kekuasaan Allah Apakah Bagi Kita Yang Beriman Ini Hal Yang Sulit Jawab Kenapa Karena Tuhan Kami Adalah Tuhan Yang Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Fahami Oleh Kita Akal Kita Ini Yang Sehat Menerima Dengan Enteng Saja Kalau Allah Menghendaki Gak Ada Susah Bagi Allah Mau Melakukan Apapun Kan Akal Yang Sehat Kan Begitu Pasti Akan Menerima Kalau Akalnya Sehat Akalnya Beriman Ketika Akal Sudah Meyakini Bahwa Allah Sang Pencipta Alam Semesta Adalah Zat Yang Mahasuci Dari Segala Sifat Kekurangan Artinya Allah Memiliki Segenap Sifat Kesempurnaan Termasuk Kekuasaan Yang Tak Terbatas Kehendak Yang Tidak Terbatas Fahami Oleh Kita Yang Zatnya Tidak Bisa Disamakan Dengan Zat Makhluk Semua Sifatnya Tidak Bisa Disamakan Dengan Sifat Makhluk Perbuatannya Tidak Bisa Disamakan Dengan Perbuatan Makhluk Karena Segala Suatu Makhluk Adalah Makhluk Yang Ini Diciptakan Oleh Sang Khalik Nya Mana Mungkin Yang Menciptakan Bisa Disamakan Dengan Apapun Yang Ia Ciptakan Fahami Oleh Kita Semua Walaupun Dari Sisi Bahasa Sama Bahwa Kita Ada Allah Ada Tapi Wujud Allah Tidak Bisa Disamakan Dengan Wujud Makhluk Fahami Kita Tahu Allah Tahu Benar Dari Sisi Bahaya Bahasa Tapi Pengetahuan Allah Tidak Mungkin Disamakan Dengan Pengetahuan Makhluk Kita Bisa Itu Bisa Ini Allah Juga Bisa Bisa Itu Al-Qadir Bisa Itu Al-Muktajir Apakah Bisa Disamakan Mungkin Bisa Disamakan Bisanya Allah Dengan Bisanya Makhluk Kita Melihat Allah Juga Melihat Kita Mendengar Allah Mendengar Apakah Mungkin Bisa Disamakan Pendengaran Allah Dengan Pendengaran Makhluk Penglihatan Allah Dengan Penglihatan Makhluk Tidak Mungkin Ini Makna Subhana Maha Suci Allah Dari Segala Sifat Kekurangan Di Antara Sifat Kekurangan Adalah Sisi Keserupaan Antara Khalik Dengan Makhluk Itulah Sifat Kekurangan Fahami Oleh Kita Semua Nah Hubungan Subhana Dengan Mengisrohkan Adalah Bahwasannya Kebiasaan Manusia Walaupun Beriman Terkadang Terkecoh Dengan Apa Dengan Pengetahuan Manusia Ini Kepada Kebiasaan Makhluk Masing-masing Yang Oleh Allah Ciptaan Allah Itu Dibungkus Dengan Kebiasaan Masing-masing Ketika Oleh Allah Dipindahkan Sebagian Makhluknya Dari Satu Kebiasaannya Kepada Kebiasaan Lain Disebutlah Ini Khawarik Lil'adad Membedah Adat Yang dimaksud Membedah Adat Adalah Membedah Adat Yang pertama Pindah Kepada Adat Yang kedua Membedah Kebiasaan Yang pertama Pindah Kepada Kebiasaan Yang kedua Sebetulnya Kita juga Manusia Sudah Melewati Paseh Khawarik Bukankah Kebiasaan Ruh Di alam Ruhnya Berbeda Dengan Kebiasaan Ruh Di dalam Jasad Bukankah Kehidupan Manusia Di alam Rahim Sudah Berbeda Dengan Kehidupan Manusia Di alam Dunia Bukankah Itu Khawarik Lil'adad Membedah Kebiasaan Yang awal Pindah Kepada Kebiasaan Yang baru Bukankah Semuanya Dikehendaki Oleh Allah Bukankah Semuanya Dikuasai Oleh Allah Fahami Fahami Nah Karena Kurang Penghayatan Kepada Kekuasaan Allah Dan Kehendaknya Pada Semua Ciptaan Pada Semua Makhluk Bahkan Kepada Dirinya Sendiri Ini Kurang Tafakur Akhirnya Tiba-tiba Kaget Ketika Menemukan Kok Ada Manusia Yang Bisa Berangkat Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Perjalanan Harusnya Satu Bulan Dengan Unta Ini Dua Jam Saja Tidak Menurut Sebagian Ulama Sebagian Ulama Paling Dua Jam Tiga Jam Ada Yang Mengatakan Empat Jaman Karena Nabi Kembali Setelah Isra Dan Mi'raj Perjalanan Yang Sangat Jauh Sekali Satu Malam Juga Tidak Begitu Kembali Ke Rumah Ke Tempat Duduk Masih Anget Bekas Duduk Tadi Padahal Perjalanan Ke Aqsa Aja Pakai Untak Zaman Itu Satu Bulan Berangkat Satu Bulan Pulang Loh Apa Mungkin Kok Ada Manusia Bisa Kelangit Apolo Saja Banyak Yang Meledak Apa Mungkin Manusia Ini Bisa Tembus Ke Alam Lain Termasuk Ke Alam Akhirat Bukankah Nabi Masuk Ke Alam Akhirat Bukankah Nabi Masuk Ke Surga Bukankah Surga Itu Adanya Di Alam Akhirat Faham Nabi Nabi Masuk Ya Nabi Masuk Ke Alam Akhirat Nabi Masuk Ke Alam Malakut Langit Yang Tinggi Nabi Masuk Ke Alam Jabarut Alam Lahut Apa Mungkin Nabi Sampai Melintasi Sidratul Muntaha Yang Malaikat Jibril Saja Tidak Mampu Nembus Alam Itu Apa Mungkin Bahasanya Pertanyaannya Seperti Itu Ini Pertanyaan Ini Sebetulnya Bukan Atas Nama Akal Yang Yakin Tapi Atas Nama Akal Yang Bergantung Kepada Kebiasaan Makhluk Kalau Akal Dipokuskan Dikaitkan Dengan Kebiasaan Makhluk Maka Akal Akan Berkata Wah Ini Tidak Mungkin Seolah Allah Itu Tidak Kuasa Ini Tidak Mungkin Kata Siapa Kata Akal Yang Digantungkan Kepada Apa Kepada Kebiasaan Tapi Kalau Akal Yang Yakin Kepada Allah Yang Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Apa Susah Allah Siapa Yang Mengisrokan Jawab Siapa Yang Memi Rajgan Artinya Siapa Dan Yang Mengkondisikan Nabi Begitu Istimewa Yang Khowarik Nila Adat Siapa Siapa Yang Memidahkan Nabi Dari Satu Alam Ke Alam Lain Dari Kehidupan Di Satu Alam Ke Alam Yang Lain Dari Satu Kebiasaan Kepada Kebiasaan Yang Lain Bahkan Sampai Nabi Kita Masuk Kepada Kebiasaan Malaikat Lalu Nabi Pindah Dari Kebiasaan Malaikat Masuk Kepada Adatnya Diri Beliau Sendiri Yang Semua Malaikat Dan Nabi Tidak Dibungkus Dengan Adat Itu Makanya Malaikat Jibril Tidak Mampu Melintasi Sidratul Muntaha Tapi Nabi Mampu Melintasi Sidratul Punya Kenapa Begitulah Kekuasaan Allah Allah Pindahkan Kepada Adatnya Sendiri Yang Semua Malaikat Dan Nabi Tidak Dikasih Kemampuan Pertanyaannya Kalau Akal Yang Beriman Ditanya Tuhan Siapa Jawab Bukankah Tuhanmu Mahasuci Dari segala Sifat Kekurangan Kalau Tuhanmu Tidak Mampu Memindah Mindahkan Dari Satu Adat Ciptaannya Kepada Adat Yang Lain Apakah Tuhanmu Itu Mahasuci Tidak Kalau Kamu Meyakini Akalmu Meyakini Bahwa Tuhanmu Mahasuci Dari segala Sifat Kekurangan Apa Susahnya Jika Allah Menghendaki Eceh Sinta Jelas Kan Makanya Sekarang Muncul Pemikiran Pemikiran Yang Dia Seolah Ragu Kepada Perjalanan Yang Begitu Penuh Dengan Khawarik Lalu Ragu Apa Iya Apa Iya Berarti Akal Kamu Hanya Fokus Kepada Kebiasaan Makhluk Yang Tadi Akal Kamu Tidak Menghadap Kepada Tuhan Yang Mahasuci Dari segala Sifat Kekurangan Oleh sebab Itulah Allah Memulai Ketika Mengisahkan Mengisrokan Nabinya Dengan Kalimat Subhana Supaya Apa Mengukuhkan Kepada Keyakinan Kalian Bahwa Aku Ini Maha Kuasa Atas Segala You Understand Are The Best Crazy Jelas Tidak Kada Iya Raja Bandek Ngaji Tauhid Kan Iya Raja Bandek Ngaji Tauhid Iya Maka Dengan Itu Para Nabi Jadi Biasa Para Nabi Itu Meminta Kepada Allah Perkara Yang Mustahil Menurut Kebiasaan Lahirlah Mu'jizat Para Wali Akhirnya Jadi Terbiasa Hari-harinya Meminta Kepada Allah Perkara-perkara Yang Khawarik Lil'adat Jadilah Karamat Bagi Orang-orang Yang Akalnya Bergantung Kepada Allah Antara Adat Dan Khawarik Lil'adat Sama Saja Bagi Allah Paham Tidak Sama Saja Bagi Allah Yang Adat Dikehendaki Oleh Allah Dibuat Oleh Allah Yang Khawarik Adat Dibuat Oleh Allah Bukankah Makhluk Ini Dipindah Pindahkan Dari Satu Adat Kepada Adat Yang Lain Dalam Arti Adat Yang Kedua Membedah Adat Yang Pertama Makanya Ini Adalah Kabar Gembira Dari Allah Allah Menggebirakan Kita Artinya Allah Mengukuhkan Menyatakan Kepada Kita Ini Aku Ini Zat Yang Maha Sempurna Kalian Jangan Ragu Kalian Jangan Takut Kalian Jangan Khawatir Itu Khawatir Ini Selama Keyakinan Kalian Kepada Aku Meyakini Aku Ini Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Alam Alamku Dunia Duniaku Kubur Kubur Akhirat Akhiratku Kalian Takut Dengan Apa Semuanya Miliku Semuanya Aku Ciptakan Semuanya Aku Atur Semuanya Aku Urus Semuanya Aku Kuasai Semuanya Aku Rajai Oleh Sebab Itulah Hati Orang Yang Yakin Kepada Allah Ingat Yang Memahasucikan Allah Hatinya La Khaufun Alayhim Walahum Yahzanun Ala Inna Awliya Allah La Khaufun Alayhim Walahum Yahzanun Dimana Thesjun God Amin Anak On Nait Amin Amin Dikaman Kayak, Kayakinan Manih Pangeran Manih Anu mahasuci tina segala sifat kurang Lamun maneh nyembah Nakana batu pantas Lamun maneh nyembah nakana senu Pantes, nao sabab lo baka kurangan Apaan maneh nyembah Terlain kadat nu mahasuci tina segala sifat Kekurangan, nama kesian Hah? Nama kesian? Sao? Eces nta? Tak, gitu, enggak, sakitu Ayo nama Encan angges karena biabdihi kakarak subhanasya Eta te ngaji isro te Kan Kan Hati nta Hati nta Episode kahiji wik itulah Ura ngaji tauin Bener, gitu kan Ula jadi lo bakasun, stres itu, stres Iwa Dan maneh ma Pangeranana maneh ma serba kurang Dalamun beheh Ngoboga pangeran Maha susitina segala sifat kakurangan Dama asian Sangakene Kabehka Allah Suhunkun We Aina kasayaan Allah Suhunkun We Anugerah Tia Allah Ula ngegantungkin Kana kekuatan maneh Atu Dan maneh ma tebisa nanaon Ula bersandar Kana kanyahu maneh Atu Pan maneh ma te nyahu nanaon Ula ngejagokin Kana kaboga maneh Pan maneh ma teboga nanaon Ula tarik teing maneh ngaku Nu uing ku uing Munte ku uing ma Uing nyaho Uing 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 was siya ma Ece sinta Ges Geselah sakitu Saba bu ya Bada teras ayana Acara kananjung Wallahu alam Bisa bukan bu ya Ngonang kasar area Urang rajaban akbar Disimpang Di pasantren bu ya Itu diditunya Di Asyifawalemahmudiyah Pamulihan sumedang Jadi ma'asub katol Keluar titol pamulihan Tanggal 5 Maret Enjing-enjing Tanggal Poe Ahad 5 Maret Urang rajaban akbar Urang guardaya Subhanak Lamun teka guard Kedamual angges-angges Tuluiwe rajabanan Atau ngerun Can paeh Ges paeh Pektu rajaban Wallahu alam bis sawab Moga Segala doa Dikobul Ko Allah Moga Kalimat Sing manfaat Barakah Jadi sabab Hidayah Karena hati Orang sadayana Jadi sabab Diijabah Doa orang sadayana Ko Allah Ta'ala Orang nampi Sugrining Kasayan Ditebihkan Tina Segenap Kawonan Di dunya Rauh di akhirat Moga-moga Ganjaran Tina Riungan Ia Ko Allah Dilimpahkan Kearwahna Para luluhur Orang sadayana Kearwahna Ia anung Awakafkan Ia tempat Kearwahna Sadaya Para ulama Para awliya Para ambiak Para mursalin Para malaikat Alimussalatu wassalam Khususnya Khususnya Kejumjunan Alam Kang Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wa ila Hadratin Nabi Sallallahu Al-Fatiha Di cekapkan Dicekapkan Sakit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Khususnya Khususnya Khususnya